Halo, Bro The Bro The Fighter! Gila, gila, gila! Jumpa lagi di video ini, kita akan mengulas dengan Fight Night 45, yaitu pertandingan Aebsaipudin. Mempertahankan kesabuk juara yang di kelas Fedorweight, yaitu melawan Andrian. Gila, Andrian pertandingan kali ini mentalnya super ini. Melawan The Champion dari Fedorweight, yaitu Aebsaipudin. Memang untuk mempertahankan gelar itu memang sangat sulit. Apalagi mencapainya. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi Aebsaipudin. Melawan Andrian di pertandingan Fight Night 45 semalam. Dan kita akan bahas pertandingannya seperti apa. Dan kita ulit pertandingannya kali ini di video ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum like, like dulu video ini. Dan bagi kalian yang mau subscribe, subscribe, buluan, klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Tentunya, let's go fighter! Oke, di awal-awal pertanian, datang seorang Andrian di sudut biru. Datang dengan lagu khas dari Kediri. Datang dengan pakaian kaos One Pride Memek Ma. Dan kemudian Andrian Kusibianto merupakan petarung pencak dor. Yang memiliki basic boxing dan andalan pukulan keras. Dan di sudut merah, datang juga si champion video weight, Aebsaipudin. Datang dengan gagahnya. Dia merupakan champion video weight tahun 2020 sampai 2021. Memiliki mental dan stamina yang kuat. Serta memiliki killing punch yang super luar biasa. Nah, di sini kita melihat Andrian Kusibianto berada di posisi 9. Menantang si champion ini luar biasa nih. Andrian memiliki rekod 3 kali menang, 2 kali kalah, dan kosong seri. Memiliki umur 20 tahun. Bayangkan guys, para fighter. Ini petarung 20 tahun menantang seorang champion. Ini memiliki mental yang luar biasa untuk menantang seorang champion. Seperti apa pertarungan ini kita lihat nih. Setelah ini. Tingginya 157. Memiliki berat 65,8. Sepertinya luar biasa siapnya di sini. Aif Sabudin dari Leveret Broadman, Bandung. Memiliki rekod 6 kali menang, 4 kali kalah, dan seri kosong. Memiliki umur 26 tahun. Memang petarung muda semua di One Prime. Memang ini luar biasa nih championnya. Memiliki tinggi 163. Sedangkan Andrian Kusibianto memiliki tinggi 157. Oke, kita akan bahas di pertandingan-pertandingan awal. Di mana juri pertandingan kali ini ada Mustadi Aneta, ada Soma, Budi Hermanto, dan wasitnya di sini kali ini adalah David Stroom. Nah, di pertandingan awal mereka sudah bersiap untuk menghadapi ronde pertama. Kita lihat serangan dari Andrian Kusibianto. Dari low kicknya menekan, kemudian low kicknya dibalas oleh Aif Saipudin mengenai telak kaki Andrian Kusibianto. Dan pukulan-pukulan terjadi di sini. Pertunggungan pukulan dari Andrian Kusibianto dengan Aif Saipudin. Nah, di sini terjadi pukulan-pukulan yang luar biasa. Di mana Aif Saipudin mengincar kaki dari Andrian. Nah, ini adalah tendangan-tendangan Andrian dapat diantisipasi oleh Aif Saipudin di sini. Nah, Aif Saipudin juga melihat tendangan-tendangan ini masih bisa ditangkis dan bisa dihindari. Dari, nah, di sini adalah Aif Saipudin mencoba menggunakan low kicknya untuk melemahkan pertahanan dari Andrian. Nah, low kick ini di sini mengincar kaki kiri atau kaki yang terdekat dari Aif Saipudin tentunya. Nah, di sini dihajar lagi kakinya lagi di low kick. Low kicknya ini luar biasa kuatnya. Hampir kena dan hampir bisa terbaca karena selalu diincar adalah kakinya dari Andrian. Andrian sekarang dapat menghindar di ronde-ronde pertama. Nah, di sini terjadi pukulan-pukulan yang masuk dilayangkan oleh Andrian. Ini luar biasa Andrian di pertandingan kali ini. Terjadi clinch di sini maupun knee maupun tendangan dilayangkan. Tetapi masih miss atau sedikit mengena di Aif Saipudin. Nah, low kick-low kick yang dilayangkan kembali masih bisa dihindari oleh Andrian. Dan pukulan-pukulan dilayangkan oleh Andrian masih bisa diantisipasi oleh Aif Saipudin. Tapi ada juga pukulan-pukulan yang masuk. Nah, di sini adalah tendangan-tendangan maupun pukulan-pukulan dilayangkan masih bisa terbaca oleh Aif Saipudin. Dan kembali lagi low kick dilayangkan oleh Aif Saipudin mengenai kaki dari Andrian. Nah, balasan tendangan-tendangan dilayangkan tetapi masih bisa ditangkis oleh Aif Saipudin. Kembali low kick dilayangkan dikenai kaki. Pukulan-pukulan dilayangkan tetapi masih bisa dihindari. Nah, ada pukulan yang masuk dilayangkan kepada Aif Saipudin dari Andrian. Tapi pukulan-pukulan ini tidak digunakan secara kombinasi. Sehingga hanya sebagai masuk pukulan-pukulan yang biasa masuk ke dalam nilai. Bukan pukulan untuk menjatuhkan. Nah, tendangan-tendangan dilayangkan pun masih bisa dihindari oleh Aif Saipudin. Yang low kick-low kick yang dilayangkan oleh Andrian masih bisa ditangkis dan ditangkal oleh Aif Saipudin di sini. Nah, ini yang berbahaya adalah low kick dari Aif Saipudin. Andrian masih bisa membaca terkadang masih terkena juga kaki-kakinya untuk ditendang oleh Aif Saipudin di sini. Di 48 detik lagi di ronde pertama masih terjadi pertukaran-pertukaran tendangan. Nah, di sini adalah terjadi tendangan low kick yang masuk dari Aif Saipudin cukup sangat menyakitkan atau terasa di Andrian. Karena pertahanan-pertahanan dan jalannya sudah mulai berubah. Nah, di sini adalah ditekankan pukulan-pukulan oleh Aif Saipudin. Menekan dengan pukulan karena memang pertahanan kaki dari Andrian sudah lemah. Dan akhirnya ronde pertama berhenti dan dilanjutkan ke ronde kedua. Nah, Andrian di sini lebih panas di ronde kedua. Terlihat menekan tetapi low kick-low kick kembali dilayangkan oleh Aif Saipudin. Masih bisa terbaca oleh Andrian dan pukulan-pukulan pun masih dilayangkan. Nah, di sini terjadi low kick yang telak oleh Aif Saipudin. Sehingga si Andrian ini merasakan sakit di kaki kirinya. Nah, tendangan-tendangan masih bisa ditangkis oleh Aif Saipudin. Dan masih terbaca, selalu bisa terbaca oleh Aif Saipudin. Serangan-serangan dari Andrian. Ini yang merupakan yang menjadi kelemahan Andrian di pertandingan kali ini. Nah, low kick kembali dilayangkan. Masih bisa terbaca dan pukulan-pukulan kombinasi dilayangkan di sini kepada Aif Saipudin. Dari Andrian, terjadi pukulan-pukulan yang masuk ini luar biasa. Kalau kena ini bisa menjatuhkan atau dikombinasikan dengan berbagai pukulan. Sehingga bisa menjatuhkan Aif Saipudin. Tetapi di sini terjadi pukulan dan clinch. Pertukaran posisi dan akhirnya bisa di-take down. Inilah merupakan posisi yang harus dihindari ketika melawan Aif Saipudin. Karena Aif Saipudin ini pertarung-pertarung yang bisa di atas atau bisa di bawah. Bermain stand-up maupun bermain ground. Nah, inilah yang membuat pertahanan si Andrian ini menjadi lemah di atas. Karena kaki sudah diincar. Kaki sudah dihajar dengan low kick-low kicknya. Sehingga terjadi kesakitan atau cedera ringan. Sehingga membuat posisi berdiri dari Andrian terlihat lemah. Dan ini merupakan kesempatan oleh Aif Saipudin untuk mudah men-take down lawannya. Yaitu Andrian. Nah, posisi ini dipojokkan dan terjadi penekanan di sini. Baik penekanan secara elbow maupun penekanan secara badan. Dan akhirnya kita lihat di sini ada penekanan kaki di sini. Kita lihat. Ini yang membuat tekanan-tekanan sangat kuat di bagian sini. Bagian kaki. Yang membuat Andrian merasa tertekan dan cukup sakit di sini. Walaupun sudah dikunci di sini. Tapi dengkul atau nih-nya dari Aif Saipudin menekan perut dari Andrian. Ini luar biasa. Dan juga pukulan-pukulan ke dalam rusuk. Ini yang membuat Andrian ini hampir kesakitan dan akhirnya membuat menyerah di sini. Di sini masih terjadi pukulan-pukulan di sini. Oke, kita lihat ada pukulan rahang. Sorry. Pukulan, bukan pukulan rahang. Pukulan rusuk di sini. Pukulan kedada dan pukulan rusuk yang membuat pernafasan di area Andrian kemungkinan terganggu. Karena tekanan dari nih juga, tekanan dengkul ke arah perut serta pukulan ke arah rusuk. Ini yang membuat Andrian akhirnya tap out. Dan kemenangan akhirnya dimenangkan oleh Aif Saipudin mempertahankan gelar sabuk juara. Ini luar biasa ini. Aif Saipudin dapat memenangkan pertarungan kali ini. Ini adalah pertarungan yang memang menurut saya agak tidak seimbang. Karena persiapan dari si Andrian ini untuk menghadapi kelas title fight memang memerlukan waktu yang lama. Dan tentunya kalau fighters kapanpun bertanding, siapapun lawannya mesti dihadapi. Dan inilah mental dari Andrian. Salud buat Andrian di pertandingan kali ini menggantikan Laude. Dan tentunya Andrian dapat mengetahui pengalaman melawan Aif Saipudin. Dan tentunya mempunyai pengalaman bagaimana menjatuhkan Aif Saipudin di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, segitu aja ulasan pertandingan Aif Saipudin mempertahankan gelar juaranya di featherweight title champion. Oke, selamat kepada Aif Saipudin. Semoga menjadi champion yang selalu rendah hati dan tetap sportif. Tetap semangat kepada Andrian. Permainan yang ditujukan kali ini sangat bagus pertarungannya untuk melawan title fight kali ini. Dan mudah-mudahan Andrian dapat bertahan nanti bertarung lagi menjadi petarung lima besar. Tetapi masih ada sang penantang-penantang lainnya. Oke, kita tunggu pertarungan-pertarungan yang lebih panas lagi minggu depan. Mudah-mudahan pertarungan-pertarungan seru. Oh iya, memasuki bulan puasa. Selamat menyambut hari Ramadan. Bulan Ramadan. Semoga kalian, ibadah kalian tetap diterima. Semakin disayang oleh Allah. Dan juga tetap disayang keluarga. Selamat menjalani ibadah puasa dan jumpa lagi di pertandingan One Pride berikutnya. Nantinya kita akan mengulas yang lebih asik, lebih seru, lebih panas lagi. Dukung terus petarung-petarung Indonesia. Dan dukung terus petarung-petarung Indonesia yang ada di kacah internasional. Dukung One Pride MMA dan jadi membership hanya 5.900 per bulan. Kalian bisa melihat live streaming secara langsung dan mendapatkan kabar-kabar terbaru menjadi membership. Oke, tetap sehat semua para fighter. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye fighter. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.